Sampai jumpa di video selanjutnya Selama ini kita banyak ditidur Dini namobokan oleh apa? Oleh sistem Soal sistem yang membuat kita Oh merasa kita orang modern Kita di kota Ternyata orang-orang dulu jauh lebih hebat dari kita Kita cuma hebat di luarnya saja Disuruh makan sekali sehari saja Oh pusingnya minta ampun Baru ya Gimana mau dapat makota Padahal apa? Makan tiga kali sehari Yang diprogram selama ini dari kita kecil Itu adalah cara membuat Bapak Ibu gampang Sakit Karena setiap 5-6 jam Itu kolesterol, gula, karbohidrat Itu belum diure oleh tubuh Makanya kalau dikelep Disuruhnya apa? Puasa 10 jam minimal Itu contohnya Jadi tanggung lah Kalau gak 10 ya 12 jam sekalian Saya makan Gak mati Karena firman Tuhan berkata Manusia hidup bukan dari Roti saja Tapi dari setiap Jadi kalau Sencit aja Segini aja cukup Gak mati Betul ya Pak ya? Gak akan mati Dan praktekkan itu Mulai praktekkan Dan biayanya murah Biayanya murah Baju gak pernah ditambah gedein Gak akan pernah tambah baju Gede-gedein Kalau kaki pasti sama kan Kalau ini Gak akan pernah gede-gedein Jadi ini masih bisa dipakai sampai keamanan Gampang kok caranya Jadi biayanya murah Bayangkan Kalau satu baju Saya harus rubah Maka dikali aja Belum yang lain Jadi murah Supaya apa? Kita jangan cintakan uang Mulai program Balikin lagi Dia giring kita cintakan uang Kan waktu kecil Bapak ibu dikapa? Disuruh nabung kan? Celengan Amang orang tua kita kan? Hemat pangkal kaya Suruh nabung Terus di sekolah kita dikasih tah Tabanas Saya dulu tabanas Tabanas Terus mulai seneng Berkompetisi Dapat nilai gede-gedean Sama temen Sudah kan? Itu sebenarnya konsep untuk melatih kita Melatih kita untuk selalu ngejer Pengen di sini Pengen di sini Kenapa? Ternyata ada rewardnya Ada applause dari kawan-kawan kita Nah Tapi yang Yang tidak bisa mencapai angka yang diharapkan Dia menjadi rendah diri Itulah cara sudah membuat Kita tidak bisa menjadi orang yang punya kasih Tidak adil Tidak akan punya kasih Tidak sadar ya Begitu rupa kita di program Sampai kita Seperti sekarang ini Susah Akhirnya cantik juga dilihat Oh ini putih Karena apa? Iklan selalu bilang Yang putih itu yang cantik Akhirnya apa? Lakulah kan kosmetik Lakulah namanya sunblock kan Saya juga dulu korban Karena kan saya kulit hitam Dibilang sunblock kan Begitu berhenti sunblock Ada ini apa tuh? Flag Ternyata itu apa ya? Supaya terus-terusan Hebat tuh Termasuk gigi ya Kita dikasih oro gigi Industri giginya jalan terus Sampai sekarang sudah ada yang putih-putih semua Saya pernah masuk dalam satu tempat Saya lihat giginya sama semua Terus alisnya segini sama semua Semua tubuh kita bisa dijadikan duit Dan itulah pekerjaannya mereka Itu pekerjaannya mereka Bapak Ibu Semua jadi duit Jadi masalah di dalam tubuh diri kita Itu bisa dicapitalize Sekarang cinta aja bisa dicapitalize kok Bukan bisa dari dulu ya Betul gak ya? Mata kita Pake softline Itu kan dicapitalize Tapi mata kita gimana supaya terima softline? Kasih Bikin dulu cepet burem Ya dengan selalu lihat ini kan Apa namanya? Cahaya seperti itu kan Itu membuat mata kita gampang burem Gampang menurun Terus alis mata Semua mereka yang bikin Memang kelihatannya Jadi kita senang hidup dengan artificial Nah gara-gara kita senang hidup dengan artificial Dikasih sekalian alatnya tuh artificial intelligence Ada gak angka 19 setahun belakangan ini yang kita dengerin terus? Semua ada 19 Kenapa? Bagi yang sudah terima Gampang di tracking Ini yang saya mau inikan ya Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat Bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya Jadi ada Saat kita terima Kita percaya Itu saat Di satu titik Dimana kita Sudah menerima kepercayaan Sudah menerima anugerah Keselamatan Itu adalah kepercayaan Nah Pada waktu Daripada waktu kita menjadi percaya Berarti itu satu Satu posisi Sekarang kita akan bawa Ya keselamatan kita ini Menuju kepada Acomplace Kapan itu ketika kita masuk ke surga Ketika kita ketemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus Itu adalah komplit Kesempurnaan Silahkan dilihat di layar Seperti ini posisi kita Terima anugerah keselamatan Kita terima Karena kasih karunia Allah Ini perjalanan kita yang harus kita selesaikan Untuk mendapatkan Penggenapan Kesempurnaan keselamatan di akhir zaman Tugas kita Ini Mengerjakan Keselamatan Work out your own salvation Dan itu yang disebut dengan pertandingan Iman Ada yang bisa gagal Banyak Karena apa? Tidak mudah melakukan pertandingan iman Karena iman itu apa? Dari sekarang saja Dua tahun belakangan ini iman kita digoncang Betul? Kenapa? Karena dia juga mempermainkan iman kita Dengan cara apa? Membangun imajinasi Lewat apa? Lewat televisi Media Maupun lewat media sosial di gadget Kita berimajinasi Iman itu adalah berimajinasi Cara beriman adalah berimajinasi Bapak berbicara alam roh Bapak berbicara alam roh tadi Itu adalah masuk ke alam supranatural Tanpa bapak ibu beriman Berimajinasi Sulit 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 untuk memahami alam roh Dan ketika Dan ketika Dua tahun belakangan ini Yang kita imajinasikan apa? Semua yang dikasih gambar-gambar sama dia Termasuk Lambang perbudakan Itu pun karena imajinasi Wah berpikir bahwa aman nih Kenapa gak pakai Rumahnya tutup semua Plastikin aja semua Dan jangan pernah buka Jangan pernah buka Tapi kalau buka-buka Gak ada gunanya Gak ada gunanya Pemahaman tadi Gagal Ketika kita buka Nanti mau ciuman buka Itu namanya munafik Munafik bukan anak Tuhan Itu namanya selubung Dan kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan Dengan muka yang tidak berselubung Berselubung atau apa? Munafik Berselubung itu apa? Ketakutan Muka takut Sadar gak kita Kalau kita selama ini Diajar untuk menjadi manusia munafik Sejak kita sekolah Kita hanya diajarkan Untuk mengenal apa Apa yang terlihat oleh mata Yang tidak terlihat oleh mata Itu spirit Itu motivasi Kita boleh sembunyikan Kita boleh sembunyikan Itu yang diajar dunia Kenapa kita tidak Diajar untuk boleh bicara apa adanya Karena kalau coba konsep nilai Dibangun Bicara apa adanya Itu menyenangkan Tuhan Bicara apa adanya Itu akan membuat kamu Dipermuliakan Gak diajarin Gak diajarin Kita selalu sembunyikan ini Topeng di dalam Misalnya gini Saya habis dari mal Saya bilang saya habis dari gereja Kenapa saya harus jujur Orang papa gak liat kok Jadi itu yang terjadi Jadi kita diprogram Tanpa sadar Kita menjadi orang berdosa Sudah begitu lama Dan ini mendara daging Bagi saudara-saudara sekalian yang ada disini Dan yang ada dimanapun berada Tolong perhatikan Kenapa? Karena ketika kita memperhatikan Dan kita mencatat Artinya apa? Kita ingin membagikan kepada orang Dan ketika ada yang ngantuk Berarti dia tidak punya hati untuk orang lain Saya belajar banyak Dimanapun saya berada Saya selalu melihat Kelebihan dan kekurangan Dan itu menjadi evaluasi saya Supaya apa? Saya bisa belajar Dan saya bisa bagikan kepada orang Ketika kita punya hati selalu ingin membagikan Kita selalu tidak akan pernah Tidak akan pernah ada Ini Kosongkan ego kita Tinggalkan dulu Kosongkan yang kita tidak suka Kosongkan juga yang kita suka Supaya apa? Kita adalah seperti bejana yang siap dibentuk Selalu itu Itu akan membuat kita selalu berkobar-kobar Saya perhatikan Kalau ada orang ngomong Orang pidato Saya lihat Bagusnya dimana Kurangnya dimana Kenapa membuat orang begini-begini? Kenapa? Itu juga spirit Orang jadi ngantuk Karena spiritnya dan sebagainya Kita tidak bisa salahin Nah pertandingan iman Jadi iman ini adalah identitas Anak-anak pilihan Identitas anak-anak terang Hanya dilihat dari iman Jadi kita cukup bawa iman Kita cukup membangun iman Nah selama ini Banyak iman-iman yang rontok Dibuat rontok Hanya dengan apa? Dengan gambar Kenapa gambar itu penting? Karena kita adalah gambar Gambar Allah Makanya gambar itu penting sekali Gambar itu penting Lihat Sekarang yang sedang mengerjain dunia Yang disebut oleh gembala tadi Gambar lambangnya apa? Lambangnya apa? Gambar selalu menjadi ada maknanya Kenapa juga tadi saya sebutkan Mereka suka dengan angka 6 SD 6 tahun Sadar gak? Sadar gak SD 6 tahun? Kenapa dia suka dengan angka 6? Sadar gak kalau sekolah lanjutkan 3 tambah 3? 6 Itu sekarang menyeramkan buat kita Hati bisa kita lihat baik Kalau apa? Dia tidak terikat kepada ma Mamon Karena apa yang bertahta di dalam hatimu Itu akan mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan Kalau uang yang bertahta di dalam hatimu Maka sistem di dalam kehidupanmu akan selalu mengejar uang Tidak akan melakukan apa-apa Dan nilainmu tidak berharga di mata Tuhan Tuhan bilang Jual hartamu Ikut aku Siap gak kita jual harta ikut Tuhan Siap gak? Gak usah dijawab Daripada berbohong Bener Jangan dijawab Daripada nanti berbohong Tapi saya cuma mau Siapkan diri Karena apa? Tuhan tidak nanya Berapa banyak hartamu Tuhan tidak nanya Apa jabatanmu Tuhan tidak nanya Karena apa? Dia punya kerajaan sendiri Dia mempersiapkan kita semua Menjadi penghuni kerajaan surga Dengan jabatan masing-masing yang sudah disiapkan Menurut kerelaannya Kerelaannya apa ya? Suka-sukanya Tuhan Suka-sukanya Tuhan Nah sekarang Siap gak kita dibentuk suka-sukanya Tuhan Kalau kita gak siap Lebih baik jadi penjahat Karena gak ada gunanya Gampang kok Setelah saya mengerti Gampang kok Tinggal kita taruh disini Atau taruh disini Gak bisa kita jalan begini Gak bisa Kita harus di Dan untuk jalan yang sempit Itu perlu hikmat Ya Di dalam dunia ada dua jalan Saya belajar Jadi Semakin banyak orang suka Hati-hati Dia menuju kepada kebinasaan Kenapa? Di dalam dunia ini ternyata Ternyata ya Sekali lagi Saya bilang ternyata Saya baru ngerti Kalau di dalam dunia ini Begitu banyak Keturunan ular beludak Bentuknya seperti apa? Ya seperti kita Yang bedanya rohnya Nah sekarang Yang belum menjadi keturunan ular beludak Sedang diprogram untuk menjadi keturunan Ular beludak juga Makanya ini Begitu diuber-uber kan Supaya menjadi keturunan ular beludak Ada yang mau jadi keturunan ular beludak Karena keturunan ular beludak Dia adalah Residen Resmi Daripada Kerajaan Iblis Cluster Pokoknya yang pakai-pakai cluster itulah Kayak Residen apa itu Cluster Nah itu cluster Itu istilah mereka Ya Jangan mau ditipu-tipu Gini loh Kalau mati bukan urusan dengan apapun juga di dunia ini Tidak ada seorang pun Mati Tubuhnya Mati Dipanggil Tuhan Kalau bukan Tuhan sendiri yang memanggil Jadi jangan 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 terkesima dengan Dengan konsep gini Telah berpulang ke rumah Tuhan Karena menderita penyakit ini Itu adalah Di Punguslihat Iblis Karena walaupun misalnya Saya ditabrak Kalau Tuhan belum Memanggil saya kembali Saya akan tetap hidup Ya Persoalan nanti saya begini Itu urusan Tuhan Lah Betul Persoalan itu urusan Tuhan Yang penting roh saya masih Saya masih bisa Bisa berkarya Saya bisa berkarya Menjadi karya kemuliaan Tuhan Karena banyak kan Contoh-contoh saya ketemu beberapa Sahabat juga Yang pilot Yang sampai tidak ada Ininya semua Dia punya nyonya yang cantik Sambah Tuhan Ya Dia punya anak yang Manis-manis Jadi gak usah pusing Jangan Terus Kasih menjadi dingin Firman Tuhan di dalam Dua Timotius Tiga Dua Timotius Tiga Satu sampai ini Kasih menjadi dingin Mementingkan diri sendiri Ada yang sakit Gak mau nemenin Apa gak sedih itu Katanya cinta Kok ditinggalin Suami tidak mau nemenin istrinya Istri juga Uh Inilah cara dunia Gitu Ya bu Ya Ibu pernah digituin Atau ibu pernah gituin bapaknya Soalnya tadi Langsung Perhatikan Enggak Itu terjadi Di dalam hidup kita Ya Saya Enggak apa-apa ya Saya minta waktunya Kenapa Supaya saya bisa buka Pelan-pelan Walaupun lucu-lucu Tapi memang itu faktanya Ya Orang saling Gak mau megang Gak mau ini Gak mau itu Saya bilang ini Kayak dagelan Dan saya buktikan Orang tua dua Saya juga sakit Saya rawat sendiri Gak ada yang mau nemenin Gak apa-apa Dan sekarang Puji Tuhan Semuanya Hanya untuk Proven Bahwa kuasa Tuhan Lebih besar Apakah yang harus kita lakukan Dalam mengerjakan Keselamatan kita Filipi 1 Ayat 27-28 Hanya Hendaklah hidupmu Berpananan Dengan injil Kristus Injil Kristus Adalah kekuatan kita Dia memberikan Energi Dia memberikan kekuatan Energi itu apa Energi ini Seringkali ucapan energi ini Membuat orang-orang yang Rohani Rohani Selama ini itu Alergi Wah energi Berhubungan dengan Dunia hitam Enggak Itu cara mereka Untuk menyesatkan kita Supaya kita tidak paham Padahal Energi ini juga Hanya istilah Sebenarnya itu adalah Apa Spirit Spirit Kalau kita apa Ya roh kudus Karena Energi Roh kudus Inilah yang membuat Si sel itu hidup Memberi energi Memberi kekuatan Kenapa yang diserang Harus sel Karena sel inilah Pusatnya imunisasi Imun Kekuatan imun adanya di sel Makanya sel ini penting Nah caranya merusak sel apa Dengan ngasih bapak Makanan-makanan yang Diolah dari kimiawi Terus Apa semua yang ada Kimia-kimianya Kenapa Cara mereka Mengemas Supaya kita menerima Dengan kemasan yang Menarik dan iklan Kalau enggak Enggak jalan Industrinya Itu Yang benar itu Kembalilah ke Alam Karena apa Tubuh kita diciptakan Serupa dengan Gambar Allah Dan Ketika diciptakan Itu unsurnya Unsur Tanah Tapi pada akhir Jaman ini Unsur tanah itu Akan dicemari Dengan unsur Besi Bagaimana Cara mencemarinya Ya jangan dikasih Enggak akan dikasih tahu Oh saya mau bikin celaka Kok saya ngomong Gitu loh Kalau orang tanya Mana Ada Ada chipnya Ya ampun Kenapa sih harus nanya Ada chipnya Atau enggak Orang dulu Yang dukun santet aja Bisa kirim Paku ke dalam tubuh kita Kok Ini aja Masa Pakai chip Tanya Chip Cap Gak ada Di Alkitab Bilang chip Gak ada Gak ada Itu cuman Mereka yang ciptakan Supaya kita nunggu Tahu gak Ini pengalihan Perhatian Supaya apa Ketika Si penyusup datang Kita mesti nunggu Karena apa Kita tidak bijaksana Kita tidak berhikmat Kita tidak peka Ngomongnya aja Peka Peka Ngeroh 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 Begitu ada lewat Matanya buta Dia melihat Tapi dia tidak melihat Melihat tuh gini Tapi gak tau Kenapa gak ngebaca Dia dengerin Ada orang ngomong Dia dengerin Dia gini Gini Tapi ngomongnya Gak nangkep Itu yang terjadi Selama ini Begitu banyak Dan Herannya Justru banyak yang Membanggakan Di awal Membanggakan Begitu timbul masalah Malu Untuk mengakui Bahkan banyak yang mati Ada kawan Kemarin juga Dia kasih tau Kawannya Dari Ibu Bahwa Begitu dia Ini dia drop Semangatnya hilang Apakah yang dimaksud Semangat itu Hubungan dengan Tuhan Termasuk Karena apa Kalau badan kita Sudah lemah Maka worship kita Merosot Orang kalau sakit itu Worshipnya seadanya Hanya bermain dengan Diam aja begini Padahal Memang worship itu Bukan cuma itu Pakailah Seluruh Segenap Tubuh jiwamu Dan sebagainya Makanya Jangan orang dunia aja Yang kita teprokin Tuhan Tangan kita itu Buat Tuhan Buat Bukan Orang dunia Tetapi kita digiring Nonton sepak bola Nonton konser Nonton apa Sampai ada yang Rolling stone lah Sampai hysteris lah Sampai Wah Sama Tuhan Karena dia gak begitu Jadi Dunia ini sudah begitu Mengkirim kita Supaya idol tree Supaya kita menyembah Supaya kita mengidolakan Kenapa Karena mereka kelihatan Tapi Tuhan Yesus Karena tidak kelihatan matanya Apalagi dia sudah tidak merasakan Karena dia gak pernah Angkat telepon Ya Hubungan Hubungan dengan Tuhan ini Seperti Sama persis dengan hubungan Bapak telepon loh Karena apa Gak ada kabel kan Itu alam roh sebenarnya Jadi sebenarnya ya Konsep Alam roh ini Dimanifestasikan oleh mereka Oleh si Antikris Untuk apa Dalam bentuk Elektronik Remote control Matiin Itu alam roh Ilmunya Dia pelajari Terus dia jadikan duit dulu Kita belanja sama dia Kita pakai Kita yang dikontrol Bapak ibu beli handphone kan Pakai duit sendiri Setiap alih Keluar yang baru Pak pengen beli Pak ini ini gini gini Dan sebagainya Setelah itu apa Kita yang dikontrol Dan ini adalah berhala Akhir jaman Berhala utama Akhir jaman Barang ini Dan karena apa Karena memang disiapkan Untuk apa Untuk mengambil alih Kendali Hidup kita Dari tangan Tuhan Ini ada Ada rohnya Saya bisa buktikan Kalau ada rohnya Atau tidak Ada rohnya Kenapa Karena Roh Allah Itu adalah Omni Omni present Tetapi Iblis Tidak omni present Makanya dia butuh Equipment ini Alat ini Teknologi ini Untuk apa Membuat dia ada di setiap Sampai di WC Dan selalu kita bawa Di samping kita Bagaimana bisa Bisa kuat roh Roh kudus Di dalam kita Untuk ini Kalau misalnya kita Lebih banyak waktu Untuk ini Pasti kalah Tau gak Kita sekolah aja Itu sekolah itu adalah Lembaga indoktrinasi Dimana apa Kita dari Senin Sampai Saya dulu sampai Sabtu Itu hanya belajar Mengenai apa IQ SQ nya enggak SQ minggu Dulu saya Waktu masih kini Sekolah minggu Satu jam doang Kalah gak Prostentasenya Kalah besar Ada gak gunanya IQ nya Bapak hebat Ternyata tidak ada Kenapa saya bisa buktikan Pada masa Dua tahun belakangan ini Apa yang dulu Pada hebat-hebat Yang dulu Hanya dapat sombong Karena dapat gelar Gelarnya juga Ya Gelarnya juga Gelar yang Follower Artinya apa Selalu nulis sesuatu Pake apa Footnote Pake literatur Membuat kita gak pernah Menjadi orang hebat Dan ternyata Footnote itu konsep apa Konsep yang di firman Tuhan Apa kejadian 3 ayat 15 Yang Aku akan mengadakan permusuhan Antara keturunanmu Dan keturunan Perempuan Yang Di bawah tumit itu Kita dikasih Nih makanan Tapi lu lewatin dulu tuh Cuma dapat itu doang Jadi sistem ini Luar biasa Menciptakan segala sesuatu Yang membuat kita menjadi Kita ngerasa hebat Padahal kita bodoh sekali Pada masa ini Saya perhatikan nih Banyak singer-singer Maaf Ku percaya mujizat Begitu masa begini Mujizat tidak dipercaya lagi Jadi sebenarnya apa Hanya ini doang Hanya show Di tengah-tengah Seperti ini Enggak itu yang Tuhan mau Begitu aku percaya Mujizat Kapan saja aku percaya Amin Bukan cuman pada saat Sedang show Lagu-lagu menjadi Enggak ada artinya Orang hanya cari Pengen Show up Ya Kalau bilang asapnya itu Enggak sampai ke surga Enggak ada Enggak ada Getarannya Enggak ada vibrasinya Justru orang mau melihat Orang yang menyanyikan itu Dia siap Sudah siap untuk berperang Kalau enggak Enggak ada gunanya Aku percaya Tuhan ku ajab Sudah selesai Amin Dan mulut kita ini ajaib Nanti saya kasih lihat Bagaimana air yang Bapak minum Yang tadinya tidak bagus Menjadi kuat Hanya dengan apa Perkatakan firman Tuhan Supaya ngerti Supaya percaya Memang perlu praktek Baru Oh iya iya ternyata Ketika saya berdoa Kuasa Tuhan nyata Itu Karena kita itu harus juga Dibegituin Kita harus pakai juga Konsepnya mereka Kenapa banyak orang Di pengadilan itu selalu apa Dia melakukan Karena enggak ada buktinya Yang kelihatan Bukti materganya Dia ngeles Makanya ada yang koruptor lolos Dia padahal Kemarin ini yang ambil uang Cuma dia pinter mainannya Nah itulah konsep dunia Itu yang membuat kita menjadi materialis Peace 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 Terima kasih telah menonton!